Imam Bukhari di luar hadis Al-Jami'l-Sawah Imam Bukhari yang terkenal di luar hadis Al-Jami'l-Sawah ini ada kitab khusus tentang Al-Adab Adab ini berlaku sosial Fakultas Adab Ini adalah hadis Al-Mu'min Al-Ladzi yukhwalitunna sawasbiru ala adabum Al-Ladzi la yukhwalitunna sawasbiru ala adabum Ini adalah yang mu'min yang gilam kumpul diyang Ini itu lantabar Ini itu lupi apa ini bang Sira gilam kumpul diyang Lan juga gilam sabar Ya Ayuhaladzi na'amaru sbiru wa sabiru Wa rabidu na'abatakullah Ini ini perlu kita terangkan Gada sejarah banyak Kiri khas seorang tokoh ini itu diharapkan Diharapkan itu macam-macam Masing orang sholai Ini itu harapan ini malah aneh-aneh Bisa jadi ini cara sampai dari nabi Dari kiai, dari ulama Itu enak Ngadu piong seneng makan Paling seleranya jauh penuh Makmur Tapi nanti yang sholai ini kan seleranya macam-macam Dari wali, kebanyakan para pengiran Dari melibunuh Dari keluarga, dari lu yang aneh-aneh Ini kalau anak kramustofa lemong Berarti walaupun tidak sholai Seleranya jauh ini malah abad-abad Dari melibunuh Dari keluarga Sementara di senemangan Mujuk marung-nodok Gampang dinuruti marung-nodok Dari keluarga Karena juga nanti sholai temen-temen Seleranya kedurun Dari keluarga Dari keluarga Itu tantangan Tantangan bagi seorang Ada ilawah Sengaja-aja Ini pengiran Ini Kalo aturakan Kalo niyati Saking dalam Mergiwonton Kalo neliti Kadah Nabi Musa Nabi tenan kalimu Ketika Nabi Musa Selamat Saking cengkeraman Fir'an Selamat Saking Saking kraman Fir'an Ini Tenggara-tenggara Karena Mesir itu Tidak Buminya Ini Kesulitan Makanan Nabi Musa Lewat Mujizat Waka walhasil Nyiun Pengiran Makanan Pokok Ambil Allah Dituruti Disebut Wa'anjalna Alaikum Manna Nawa Kesal Luan Ambil Anggap Baik jenis Makanan Pokok Tapi Namun Dua Jenis Makanan Pokok Yang Dia Lalu Lalu Nambung Nambung Yang Yang Biasa Senang Mangan Yang Mangan Sate Yang Sate Yang Yang Mangan Gudeg Yang Grup Yang 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 Mangan Gudeg Yang Ayam Yang Ayam Pecel Yang Yang Tempe Yang Mangan Sekian Menu Masih Yang Makan Menu Nenek Itu Mereka Kangkung Mereka Mereka Protes Lannafs Firo Ala To'a Mi Wahidin Fad Ulana Rabbah Kayuh Krislana Mim Matum Bidul Ardu Mim Babriha Wakit Sayiha Wafumiha Wa Adasiha Selewra Nenek Nabi Musa Mangan Kok Sake Menuh Mangan Yono Kera Ini Bumbu Yono Bawang Merah Yono Bawang Napa Putih Yono Lalapan Wadah Cihaw Semacam Kedili Macam Pokoknya Lengkap Nabi Para Pengheran Konsultasi Urusan Menu Makanan Ini Kumpul Wang Mangkel Maksud Kumpul Wang Mangkel Seng Soleh Seleranya Lengk Rukin Rukin Lengk 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 Kau Pengen Usul Pengheran Lengk Lengk Tambah Lengk Jadi Nabi Musa Ini Nabar Ngalah Nabi Ketemu Pengheran Dikai Kitab Taurat Akhirnya Nabi Musa Bule Kau Pilihan Waktar Musa Komah Hussab Ina Rajul Lime Koti Musa Umilah Wang Pitung Pulau Yang Dianggap Pilihan Yang Pantes Soan Sinten Barang Musa Untuk Gunung Turis Hina Mojo Buma Umi Bia Terus Muni Taurat Ika Ketemu Pengheran Dikai Napa Dari Buit Pulau Pilihan 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 Mereka Ketika Pilihan Pilihan Lanuk Minal Akhat Nar Wohan Abojar Enak Sak Umi Umi Ketemu Pengheran Aku Percaya Ketemu Pengheran Ketemu Secara Terang Pangeran Tersinggung Hampir Pangeran Tersinggung Ketemu Pengheran Ketemu Pengheran Selesai Selesai Penerboh Selera Ke Ket lubrician Wali Akhir Manduk Rapati Suwi Alem Turunan Hanyaran Ada Yang Demikian Mereka Dari Sederasa Dari Kumpul Anda Meng KAR YORAH Cuma s benar-benar, jadi sabar, orang benar-benar, jadi kumpul orang, jadi orang. Jadi, kita harus sabar, sabar. Tapi rasanya sedikit, 100 ribu intercerdas, rapati khidmat, lebih ambisius. Jadi, yang senang-senang, itu rasanya gak sih, kalau kira-kira, ya, ya. Itu harus milih saja, jadi sedikit, sampai rasa bingung. itu jika kita berkata oleh diri, jadi kita harus berkata dengan yang ayuh kepada diri. Ini dia sudah berkata dengan kata-kata. Pilihannya di sini, pilihan kepada diri. Tapi saya tahu ini, saya ingin tahu, Nabi kami itu adalah kumpulan orang. Karena kumpulan orang yang berkata-kata dan berkata-kata, mereka berkata-kata dan berkata-kata. Jadi, Bapak kita sering berkata-kata. Jadi dia itu sabar, kecewas, lakot, enak kecewasan. Tapi dia malam-malam rata-rata senang. Dari TV, sakadari, ngawur, lakuran, lakwal, putih itu ngelalek kecewasan. Putih itu ngelalek kecewasan. Putih itu ngelalek kecewasan. Aku itu ke Peniru Imam Bukhari. Kuat tapi pisan bintu. Akhirnya dia ragu. Imam Bukhari lah akhirnya dia ragu. Kulau ini tidak ada komunitas. Dia sangat senang kulau, dia sangat suger. Dia tidak ada. Mulai dengan dokter, macam-macam. Karena mereka orang kaya, kadang-kadang ini terus kepingin ngaturi kulau, nguntang. Kulau tidak mau sampai satu, dua kali. Tapi setiap, sampai empat kali, tiga kali soan kulau, saya pernah mau. Karena pikiran saya sederhana. Kalau mereka sering soan, artinya mereka sudah tidak sombong. Dalam soan berarti tidak sombong. Tapi semenang, terus senang, tenang, terus mentang-muntang, jarang. Meh, meh meskirah pulau. Namun, sirinya bagus. Ya sirinya tidak sering soan, berarti nilangi sombong. Terus menurut dok. Itu Imam Bukhari sampai jadi sebab meninggalnya gara-gara itu. Sahabatul Wafatihil Bukhari. Sahabatul Wafatihil Bukhari. Beliau itu seorang penulis sadis, paling diakui seluruh dunia, di era itu. Karena sudah diuji sekian ulama. Beliau lama hidup di Medina. Di Medina, di Yaman, di Iraq, di... Eh, di mana mana. Ketika beliau pulang ke... Sekarang jadi Uzbek ya. Kalau sekarang jadi apa? Uzbek, Uzbekistan. Dulu namanya itu Dita Khortangka. Khortangka itu Khortanak itu ya, nama-nama Soviet. Penguasa di situ seorang Raja Muslim. Orang kenutusan. Ini... Saya itu ingin dengar hadis suha'i dari Anda. Silahkan saya mohon, Anda datang ke istana saya. Diundang di istana. Tapi Imam Bukhari orangnya kotak. Ini dia orangnya kotak. Wah tahu. Bilang keutusannya itu, Inilah wuhibu'an uhillal ilmah wa'ala ahlah. Saya itu paling nggak suka kalau menghinakan ilmu saya. Apalagi ini ilmunya Rasulullah. Kalau dia mau datang. Mau ngaji, datang ke sini. Raja-Nya tersinggung, nggak mau. Menghulung tersinggung. Maksudnya dua orang ini hubungannya buruk sekali. Sama-sama, Napa? Sama-sama tersinggung. Kalau Imam Malik kebenaran, nasibnya baik Imam Malik. Imam Malik itu sama. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah. Dia senang ilmu. Kirim putusan ke Imam Malik. Supaya Imam Malik datang. Ngajar di istana. Ngajar anak-anaknya. Imam Malik kotak. Nyurati. Innal ilmah yuqtalayakdi. Ilmu diso'ani. Waraqa'an Allah. So'ani. Nah belum hari ini. Datang Harun ar-Rasyid anak-anaknya. Ngajim kotak. Ke rumahnya Imam Malik. Artinya tidak banyak kasus. Karena khalifahnya cepat. Insak. Sampai ada khalifah, 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 ada khalifah. Malaikat langit. Dikawal oleh tujuh puluh ribu Malaikat. Mereka menerima ayat. Mereka menerima ayat. Mereka menerima. Mereka menerima kalimat. Mereka menerima ilmu. Di antang-antang. Di antang-antang. Di antang. Dan macam-macam. Mereka ingin mengajikan. Ceritanya itu. Abduhwa bin Umi Maktum. Itu seorang sohabat Buddha. Dia tidak pernah ikut perang. Karena Buddha. Masya Allah mengkritik orang yang duduk-duduk di rumah saja. Sementara Nabi dan para sahabat berjibaku perang melawan orang. Jadi soleh tapi tidak aktif. Tidak melalui jihad itu tidak musuh. Ada ayat. Layat. Sawilqa iduna. Minal mu'minina. Tidak ada yang berlaku dari tujuh. Tidak ada yang berlaku dari tujuh. Tidak ada yang berlaku dari tujuh. Bisa berlaku dari tujuh. Mereka duduk-duduk di rumah jihad. Itu orang yang berlaku dari diraja. Itu orang yang melak. Perang. Di medan perang. Tidak ada yang berlaku dari tujuh. Tidak ada yang berlaku dari tujuh. Terus abdulillah, itu yang berlaku di protes. Pakai Fahdiyah Rasulullah wabat. Asob bani hadat darab. Lalu saya bagaimana ya Allah? Ya Rasulullah saya ini bukan di ikut karena tidak mau. Memang saya Buddha tidak mungkin ikut. Nah aku ikut mau mengalor orang. Tidak pernah harus menonton orang. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. diutus 6 ayat, 1 kalimat, di orang hati 1 kalimat jadi itu 1, 2, 3, 4 jadi betapa muliani ilmu, melibat Jibril, melibat 70 malaikat, yang awal macam karena itu ilmu itu mau dihenteng-henteng, dihenteng Sultan, dihenteng Khalifa, dihenteng Suki itu ada yang berita, suamur dihenteng-henteng, harus melalui orang, nggak henteng, orang bakal suamurin seperti orang tua, tapi Allah ini tidak mau cerita, saya tidak mengerti, baru saja orang ini menghadapi orang yang bersenang voi misalnya orang yang bersenang hebat, orang yang menyebabkan kalau orang itu bukan jadi objek orang larat kepintai orang suka, tapi dia rasa kecewa, orang salah luwih, durnas seleranya setelah kan, alhamdulillah, kalau saya ketahui juga jadi ahli, saya kurang ngajar, orang saya ketahui, kok jaluk semua, aduhai, yang dolim jaluk pangkat, yang larat juga suka, yang hutang juga hutangnya kesal, lu tekan yang salah, jangan nyaluk orang jaluk, aduhai, kadang juga jadi wali, dengan kualitas amal ini, amal ini, tarif ya jaduh, bukan berat ya? tapi, orangnya akhir, orangnya kecewa, orangnya menikmati, sekolah terang, kamu mati Nabi Musa, yang tukang makan, jaluk, yang menu makanan, tapi, yang sholah, jaluk ketemu pangeran, orang sholah, yaitu selera, orang dolim yaitu selera, tanpa-apa, itu ada dikorban selera mereka, bagaimana, aku nujuinya, dan padahal, padahal, berat, tapi, itu disenangi pangeran, orang-orang, orang yang mengambil di angkatan, itu disenangi pangeran, karena orang itu jalukannya macam-macam, maka kita dibersiakan Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam, itu kecewaan dari ummatan, itu itu mesti ditekan-tihkan, aku lalu tersialkan dengan hadis muslim, Musa itu dilarani luwe lorot diri bangaku, itu ya sabar makanya sabar sumpah kata Nabi, saya akan sabar, sebagaimana sabari Nabi Sinten itu ngomong-ngomong, ngomong-ngomong contohnya Nabi Sinten itu sama Rasulullah itu sama Pengeran itu saya semoga di langit saya berdun, dikawal Allah sampai malaikat, terus saya se-tempel karena saya itu ada pembelajaran dengan Rasulullah, jadi ada maklumat ada iskannya, saya itu jadi jadi sampai Pengeran itu orang itu Altarkovis sama, jadi saya berdunjung di langit, walang nu'mina liruki ke hatta-tuna sila'alina kitaban nakro Nabi Gondawukul Subhanarabbi halkuntu illa basaror Rasulullah itu semua itu macam pilihan karena yang seneng duit malah jalanan itu sangat gampang mas Mekah itu ada kota Tandus tidak ada kota panjang Rasul tenang saya itu Mekah itu sumab jadi kota banyak sungai mengalir di seputar Mekah yang anarsis yang suka seneng nantang tantangan mending ini autus kita sama akamadza'am sa'alina kisafan orang mat kok kesubahan maka Rasulullah tenang sampai Mekah sampai berdekab sampai mati yang murid bertok yang ada yang kurang ajar jadi jadi orang-orang macam-macam yang ada yang sok heroik nantangnya azab yang keempat paling api awal aku nalaka betum min zukhrufin orang ini mas yang kekasih pengheran orang-orang paling makmur orang-orang paling api ekonominya paling api orang-orang api kepengennya pemimpin paling ideal orang-orang parah akhirnya orang-orang rapat dimerugikan tapi tidak diturutnya kacau juga maksud nabi dia percantauan orang-orang dia seorang yang benar paham ini penting tidak mengawih hubungannya dengan pengheran jadi hubungan dengan bujok mesti kecewa sampai anak mesti kecewa kalau presiden tidak kecewa karena anak yang ingin seperti ini loyangnya mereka ingin jadi presiden paling enak seperti ruhin anak yang yang diurus paling gampang misalnya anak SMP tamat itu yang diurus itu yang tidak tamat yang tamat itu SMP jadi saya sering beri rektor-rektor orang paling gagal nanti itu profesor dokter dan rektor kenapa karena kalau ingin anaknya sama itu lebih sulit karena nanti anaknya harus pinter kayak dia profesor beri rektor aku lah yang mau tamat SMP anak aku lah saya SMP sampai maju kayak roken itu yang tamat SMP tidak tahu rektor tanpa lesir atau rektor itu yang kira anaknya SMP itu supaya gampang melarang misalnya anaknya itu juga didik itu nah nanti presiden itu orang paling gagal karena anaknya kalau ingin seperti bapaknya saja harus jadi kalau ingin di atasnya itu kalau menurut artinya pasti ada kegagalan entah di anak entah di keluarga ini penting kalau lakar rakyat itu terus pergi keluarga kembangin jenis para pengeran selama ini orang-orang Torekok ini para pengeran mempun miriden sebetulnya dalam tekstik hadis itu yang paling berat kalau miriden itu sangat gampang kalau untuk mau cowok ini sekian mademulan selesai paling berat dari kencing Nabi orang minuman paling diseneng apa istilah kencing Nabi minuman orang minuman paling diseneng Allah yang tidak diridani Allah kalau orang ngelak kecewa orang ngelak ngelak terus balik kanan lak terus lali langsung dari wali islam pengirapnya jilak 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 aku ada orang ahli lukat jara ayat jilak 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 misalnya aku kecewa Mbak Rukhin berita marah jilak aneh-aneh mikir awal gendut terus muancel terus aku balik ke kanan tak lak lali hiling yang lucu lucu aku aku langsung beri wali belakang aku buatan sekedar nyajim tidak nyajim dan terus orang mau ngajim Allah aku merasa para pengeran karena sering lirikan aku aku paling fanat ada nabi yang seperti itu aku sering merasa para pengeran pas makan pas makan ini persis dawe kancing nabi aku aku balik malik kancing nabi orang minuman paling seneng nya Allah kecewa ernya mereka akan kecewa. Kecewa, mereka akan kecewakan. Itu yang ada yang menjadi orang yang kecewa, itu tidak hanya jadi seorang yang kecewa. Maksudnya, mereka sudah memiliki yang nonton. Maksudnya, mereka sudah memintir-mintir. Tapi, mereka tidak kecewa, mereka sudah memiliki yang nonton. Maksudnya, mereka sudah memiliki kecewakan. Jadi, mereka tidak hanya dengan jalan. Baiklah sebagai, kita tidak ternyata, itu terlalu banyak saja. Jadi, mereka tidak terus ketakut. Gue yang beneran dong, seorang orang yang disolah, jadi pahamnya, karena orang yang berkata, mereka 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 berkata, jadi Atau suhafata, ya Rasulullah, sesuatu ini, mereka inginkan kemana-mana, jadi Nabi itu nama aku, lalu ada orang yang mikrofon, itu esperit, ya Rasulullah, tak kalau dimingkatnya, lalu ada yang mengatakan, berkata-lalu ada, tetap latas dok, yang penting tidak ada mureng-mureng hari ketiga, soalnya Nabi itu hanya tidak ada mureng-mureng dok mereka kira mureng-mureng ya karena ini orang paling mureng-murengan orang soalnya jadi sama jamaatnya mereka tidak mau orang telah ini mureng, tidak mau orang jamaat itu tidak benar tidak mau, tidak mau wangnya sudah di sini wali, dua maat terus tapi tidak wali-wali saya ingin adik-adik, saya ingin adik-adik sudah puluhan tahun tapi sama dengan orang jamaatnya wali saya jawab, mereka tidak mengamuk kita ingin adik-adik, mereka tidak mengamuk saya ingin adik-adik, saya ingin menonton dan tidak tidak mengamuk, tetapi mengamukmu itu teriru orang mengamuk itu harus orang rasional orang mengamuk itu harus orang goblok ingat seperti ini saya adalah guru SD Guru SD, RUHINU, RASKOLA, MUSTOPAR RASKOLA RASKOLA, RASKOLA, RASKOLA. Sakelas itu sekolah mau lalu. Maksudnya gurunya ngamuk. Pak Rewang Yardwa, Uduan, 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 tak ulang. Sing tepuk mau lalu. Bocak, ada kurang ngajak. Lalu, Allah, Rangguyu, Langit Rangguyu, ngomong-ngomong. Tak benar sekolah, kok malah gua apa. Ngamuk, ya, sing RASKOLA. Ngamuk, kok sing. Sekolah. Kalau ngamuk, mesti keliru. Kodok. Wah, kodoh Raja Ma'ah. Sekiranya nge-nge-nge. Lalu, yang ketoloh itu, Jawa Ma'ah. Nak ngamuk, yang tepat tasaran, tau. Itu Raja Ma'ah. Jadi, di sini singkong, orang ngamuk, ini langak kali. Bikir kok. Bikir sebenar kok malah. Jawa Ma'ah. Maksudnya, aku masih, Pak. Jangan ngamuk, itu. Kalau ini bersekolah, kok. Kalau ini, aku ngajik. Misalnya ngaji, aku caro pula. Sing tekomu, limo. Aku yang orang ngamuk. Perkara ini, aku sadar. Gusti, ini iseng benar kota Amo. Nah, kamu yang keterisih limo lah. Tapi, waktu itu nyala ngamuk. Aku itu, aku itu sepapun. Aku itu sepapun, waktu itu ngamuk soalnya. Jadi, ini cerita. Ngamuk-ngamuk itu naif, sebenarnya keliru. paham ya kamu bucuk ya bodoh kamu itu semua di omelanang di omelanang itu yang paling rasau kamu gelap di omelan bukti rasau omelio kamu sombong kamu jawab cintat ini sampai gelap 10 tahun malah kamu capek tenang bucuk parah aku jangan lupa bucuk di omelio 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 yang kamu lihat yang ini dia enggak dia enggak sampai gelap ini baru sampai 30 tahun ragu enggak ragu kalau masih terpele kira jelas masa depan nasihatnya banyak semua mulai kamu 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 makmur di nasihatnya yang jadi Jadi, apa-apa, rata-rata jadi wali itu baru kayak membutuhkan kecil. Jadi, orang itu sudah berat. Yang kalau di Rata itu tidak berhidupan, itu memang baik. Tapi itu tidak jadi perilaku sosial. Yang disebut Allah, orang yang mengapa itu, itu juga bisa berat, 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 yang kamu mau, sering menafak. Kalau kita berat, itu gampang membutuhkan emosi. Terus, orang yang menyebabkan, itu gampang menyepuhkan. Bila ini, mereka sudah berhidupan di sini, ada yang ingin berhidupan. Yang ingin berhidupan, orang yang berhidupan, orang yang mengatakan. Nah, misalnya kita dikira-hidupan, mereka sudah berhidupan orang, karena apa yang berhidupan orang, saya mau yang cinta kepada Anda, semasa itu dihidupan. Tetapi, harusnya dibakar. Orang 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 berhidupan berarti bagus, diurusan, tidak akan selesai. Baguslah diurusan. Misalnya, orang yang berhidupan orang itu, baguslah, di hati manusia, orang yang berhidupan tentang orang. Itu berhidupan, bukan, tidak repot. Alhamdulillah dikulauhara ini. Ini urusan takar biar. Kenapa para pengiraan kudung ngelak kecewa. Orang-orang minuman disenangi Allah, kalau orang ngelak kecewa. Cerah. Cerah atau ghaizin. Ngelak kecewa. Jadi orang ngelak gelap. Ngelak kecewa. Senangannya harga diri. Harga diri dia sih. Harga diri aku. Kami atal apa? Jadi dia. Orang mempertahankan harga diri itu tradisinya. Kecuali fakat urusan ilmu. Itu memang harus dijaga. Harga diri. Karena Imam Bukhari tersinggung betul. Bagaimana mungkin hanya karena dia seorang presiden, seorang khalifah memanggil saya. Itu melecehkan terhadap ilmu. Kalau dia mau, datang. Oleh hasil gudulannya Imam Bukhari itu buruk. Karena dia raja, instruksi. Semuanya memberkui Imam Bukhari. Imam Bukhari diusbek diimbarkui sama caranya ini PNS. Orang-orang ini PNS. Habis Imam Bukhari. Imam Bukhari wali ya tenang malam. Akhirnya beliau sering tenggelam. Terus kondom murid ini. Jadi beliau punya murid yang sering derek. Yang nyip na kontok atau kudang. Ada wali disitu yang ngipi ketemu Rasulullah ditanya. Ya Rasulullah kenapa anda di gerbang? Hortangkah itu di daerah Imam Bukhari. Di grupnya konsonan. Bukhah masyarakat ini sebut diwalaupun orang Arab itu Hortang. Jadi itu sana kok, roh, non tak, kap. Kita tanya, Ya Rasulullah kenapa anda di sini? Dari Nabi. Aku mengerti Muhammad bin Ismail. Aku mengerti Imam Bukhari. Orang itu. Belayangnya Imam Bukhari itu ya lucu. Lama itu tidak lucu. Kepengen mati itu tidak kosong ibadah. Jadi Imam Bukhari kamu menurut itu corok dina itu tidak elak dina satu. Perkara ini badannya itu Jumat. Jadi kosong terakhir itu Jumat. Jadi ini kepengen pasangnya sempurna. Padahal gelam-gelam. Kena ewa. Tuh. Jadi. Akhirnya Imam Bukhari itu kosong. Kosong nanti sampai Jumat. Lagi Jumat. Lagi Jumat terus kamu duduk. Jadi kamu duduk di Imam Bukhari pas malam. Gitu. Jadi itu dina itu ganti-ganti. Kalau nanti-nanti milih Jumat berarti pas aneh ratu tepuk. Waduk bareng repot. Gitu. Jadi Imam Bukhari itu. Unik. Tapi itu mati tenang. Keren. Rawa Rasulullah. Rasulullah itu dua hari atau tiga hari sebelumnya itu Rawa Rasulullah itu. Nipi ketemu wali itu. Rasulullah. Kenapa kau di pintu gerbang kampung ini. Jari. Nunggu Imam Sintar. Nunggu Sintar. Nunggu Sintar. Nunggu Sintar. Sangking. Nirakati. Yogo. El. Yaudah ini kecewa. Tapi ya gila. Orang bikin gerakan perlawanan terhadap Khalifah. Beliau mampu sebenarnya. Dengan pengaruhnya besar mampu. Tapi beliau mampu. Gila. Gila. Mereka menurut saya. Mereka menurut saya. Mereka menurut saya. Bagaimana saya mengajar diri. Nabi Musa itu tidak pria. Pria itu mereka berada di sarungan. Orang Bani Israel itu mereka berada di hudu. Tidak. Tidak ada dihidup. Tidak ada dihidup. Musa itu awak menurut saya. Rawaan itu mereka rusa. Adar itu tidak gede. Jadi adar itu maksudnya dihidup. Tapi adar itu tidak ada. Tapi menurut saya juga dihidup. Tidak ada dihidup. Rusa. Rusa. Tidak ada uang kumpul, uang kumpul, uang kumpulnya. Nah pengeran itu adalah seni, caranya yang menyelesaikan itu lucu. Nabi Musa itu hadus ini enggak, sarongan. Hadus Nabi Musa itu orang-orang udah belicet. Jadi orang-orang sufi-sufi itu hadus itu orang-orang udah belicet. Nah contoh Dewan itu. Suali Radis Sambol, orang-orang rogel. Gue orang-orang hadus, lelala itu. Sarongan itu rogel, katut. Setelah itu kegauh, tapi orang-orang roh itu kegauh. Ceritanya orang-orang kegauh, gambarannya ini. Waktu tidak kok ikhlasnya Nabi Musa, yang kelintir itu seorang wanita. Karena wanita itu kok jadi tetangga, karena ini kelintirnya. Nabi Musa ngejar. Nabi Musa mau dosis ini, ngerti melakannya kok dikejar. Dikejar akhirnya secara terbuka, transwaran, mau kembali ke Israel. Tidak. Tidak. Loh, sebenarnya Musa itu nggak ngonok. Sebenarnya Musa itu sehat. Jadi gara-gara gue pengen debat gue gosip, tapi dengan satu sisi lebih memalukan. Karena adanya-adanya gue melayu apa? Melayu apa? Udah. Tidak bisa kena spread dengan pornografi. Ini sebenarnya, Nabi, yang mau keluar ke masalah, kena masalah baru. Itu lah, gue nggak ngarep, bebas. Tidak bisa. Gue juga ada masalah Pak Yurabi. Tapi Pak Yurabi ada masalah baru, tuntutan. Kalau dia anak, tuntutannya plus anak. Dia butuh. Karena putuhnya orang pulau, sebab itu, satu-satunya orang pulau, dan juga orang pulau. Gak nyanyani. Bah, medit. Langsung daerah ini medit putuh, terseksal. Nyanyani sih. Mulai itu, secara selera, sebab itu. Saya katanya, gue, haji 1 juta ya orang pulau. Karena orang-orang, kecewa, putuh, anak, macam-macam. Dan Nabi'illah yang mengalami. Rasanya itu bisa disebutkan Tapi ini memang kita bisa lihat Terima kasih Allah SWT Ini termasuk di bagas Quran ini Pasukan ke ahli kita Bi antunasilah alihi Biarabang binaslah Fakadu sa'alu Musa akhbar min lalik Fakadu Arinallah saja Musa Muhammad Saya tidak jadi Nabi yang sabar Saya pikir umatnya Saya tidak berat di Nabi yang sabar Saya tidak sabar Saya tidak berat di umatnya Saya berat jatuh aneh umatnya Nabi Musa. Itu jatuh aneh arinabohanaboh kebenroh pengeran secara lang. Kalau saya mencari lewat ngaji ini, sampai aneh misalnya seneng hiayi, seneng ai, yis. Mustafa nunggu suargo ya kebingin. Tapi rasanya berlebih. Kauan seolah itu selerahnya lebih berda. Itu misalnya Ruhin, salam tampil lagi aku satu sewo. Ya lu hutangnya kesal renteng. Misalnya hutang Ruhin menurut kan hutangnya paling maksimal 5 juta. Jadi kan dunggu pengirah besti 5 juta kan nengsek. Mustafa selerahnya suargo satu sewo. Suargo itu jadarinnya jari bro. Hitung pula. Mewah lah. Cukup satu sewo. Setel melatih era cukup. Artinya selerahnya yang seolah itu lebih mahal atau lebih murah. Lebih mahal. Coba disalahnya rapantas mungkar, mungkar, sopan, kan repot. Misalnya orang Nabi Musa ini paling bingung gak dipilih. Waktaro Musa, kau wahu sab'ina rojulallimikotir. Wau ditumpul, wau pilih ya. Dipilih sudah ke paling soleh. Justru karena soleh itu selerahnya malah. Gak bisa. Naga rawal itu gak udah percaya. Naga rawal itu melalui sidang. Melalui sidang ulama atau apa mau ngajak musuh. Menjauh melalui gabung, sertifikasi kurang, sertifikasi ini malah repot. Jadi aku menusuk. Angin. Jadi aku kena kue ngempet. Kecewa. Itu langsung wali. Ya Allah paling seneng, na'onu wong ngelak. Kepengen tenang jeningan gaji wali. Serasa. Dalai sama malang germeng. Posa setahun. Posa bergerma ang germeng. Udah mau ngantaini maghrib. Jadi rambut cita-cita liok. Kewali ngantaini wali. Sa'ake syariat islam di ane. Udah mau ngembang na'islam mulang tau. Udah mau ngantaini wali. Udah mau ngantain. Udah mau ngantain. Sudah ada di luar kata-kata. Apa mesin di luar kata-kata. Tapi aku ngantain ya. Terus. Itu penting sangat. Kalau atur ke islam ini sakit melaku. Kayak ngantain gitu. Dari pada para wali, para ulama. Ngempet ngembang. Kecew. Dari kalau kecewa ngembang. Ngembang ngembang kecewa nah. Kalau kita hampir kecewa B7 ini, syukur kita Raka Ruan. Ya, syukur kita pasti jalan-mari ngamal rasa modal. Yang kecewa, ngemerdok bentuk. Kenapa? Karena pas harmonis, kalau holiday liburan malah tidak aneh. Kalau perainan ini malah tidak aneh. Aduk ngamuk, kayaknya modal. Kita ragu harmonis itu jayani lebih dur. Tapi kalau harmonis, jalan-jalan malah tidak aneh. Jalan-jalan malah tidak aneh. Ini kan gajuk jalan-jalan. Kepada sempetannya, raya itu sempet. Itu ngempet dong. Bukan jalan. Maksudnya, Wa'ashiruhun Nabil Ma'ruf, Fa'ing kariftumu gunna, Fa'asa antar krabhu syi'aw, Wa'is'allawuhu fihi khairan. Jadi kita tidak kecewa dengan B7 ini, pas tukaran itu yang syukur. Itu yang banyak apa. Maksudnya tukaran itu yang murah. Biayaannya ini Bang Pat, Rukun. Rukun juga nge-troning mal, Kadang juga nge-troning pahasan. Mana nanti agak. Ini faham. Tidak ngamuk. Tapi tidak ngamuk, Budin Rukun berat. Nantang mulai. Ngemarani barang. Mereka nyara dikujungan itu. Maksudnya Rukun juga larang. Tukaran itu. Tukaran itu. Tukaran itu. Tukaran itu nantang mulai. Nanti agak. Tukaran itu nanti. Tukaran itu. Tukaran itu. Tukaran itu. Tukaran itu. Tukaran itu cerita kadang ya. Tentang wali-wali. baru kayak ngempet Sofyan Atshawri ini ketemukan dia orang terkenal Guru Imam Shafi'i ada hadis yang mengatakan bahwa gue itu budu sering silaturah dan ngekeh 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 Sofyan Atshawri bisa ngealihnya juga sepunti lah ya dakwe Nabi ngekeh 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 terus Kanjani saja disulat tanya bagaimana mungkin matahatis ke balik dari Makaddish karena itu maksudnya Nabi mereka kalian ngekeh 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 nge-ngkeh chem vow terus bukan kesimpulannya mereka kayak kecewa nah kecewa terus dibuat kesimpulan diferentes Kanjani pertama harus merato' ya ngehasil hazil обратanku hukad teman 2000 tahun tidak ada perkembangan ekonomi orang sudah lama ẹpeng maksudnya memakmurnya langgar, yang ini kesel sih, kalau orang tahu makan-makan, tahu apa yang memikirannya. Akhirnya kancaran yang suka. Orang ini berontak, makan duit, makan duit, kecewanya. Wawancaran dari berbagai jenis itu kecewa. Jadi, itu kondos suami. Oh, betul anda, jadi aku kecewa. Kalau kondos sedikit, kalau kondos rasa golek-golek. Nah, ini penting kuala atau rakyat. Karena logikanya, logika dalam berteman. Ini adalah dawe nabi ini, ini praktek nontonan. Ada teman-teman, Udu Dediwali, itu para pengeran. Yang diakal, itu di Ribati Syed Azhar Bidin. Kulau akilin, mutakhafil. Yang para pengeran, orang diakal, terus walinan. Mutakhafil, itu dilalik-lalik. Jadi, kalau kondos, kecewa, 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 kecewa. Karena orang berdendam. Aku cilin, ngomongin ini berakhir. Karena aku tak catat. Aku malah catat. Dendam, jadi dicatat. Kalau Allah mengutus. Apa? Lali-lalik duduknya, malah. Yang ini, kuluakilin, mutakhafilin. Yang diakal, sering berpura-pura. Aku lupa. Ini tak jajah. Jadi, mana kecewa, kecewa, kecewa. Aku lalik-lalik. Tapi, nanti-nanti juga lalik. Wajib, nyawur. Aku lalik. Tapi, kecewa, aku lalik-lalik. Aku beberapa kali nabi parat pengirahan. Aku lalik-lalik dari pengirahan. Berbandingannya dari Tiamat. Masyur. Ada orang majusi, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Sombongnya raka ruang. Suatu saat, dikne kelaparan. Jaluk makan nabi Ibrahim. Ibrahim terkenal lomo. Tapi, dikne tak tahu jaluk. Aku gengsi, orang majusi, aku jaluk orang Islam. Karena sangking kelaparannya, minta nabi Ibrahim. Minta nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghentikan. Bisa dil-Islam. Kita agak ini, tapi aku sudah masuk Islam. Nah, orang-orang. Pak kananku, orang-orang di bangun orang-orang. Pasus. Akhirnya, fawal lamudbiran. Orang itu balik kanan. Ketika balik kanan, nabi Ibrahim ditibali pengirahan. Ya, Ibrahim. Kamu tahu umurnya dia berapa? 60 tahun, ya Allah. Minta makan kamu berapa kali? Satu kali. Dan dalam 60 tahun itu orang itu makan apa nggak? Ya, makan terus. Baru hari ini kelaparan. Ya, iya. Aku mengikmangan ini sewidak tahun tanpa sarat Islam. Aku mengikmangan sedih. Kenapa saratnya Islam? Wah, kok mau ditemur? Dicelornya sama Jusi. Ya, sama Jusi. Tanpa sarat ini. Bisa iya. Nah. Nabi. Terus Nabi Muji. Ini waktu ini ceritanya. Amin Dediwali. Nabi Muji pengirahan ngerti. Tentu. Tentu. Berapa adil asbaru menalloh. Nabi Allah. Amin Dediwali makan. Semua ini adalah iya. Dan orang yang paling sabar pada Allah. Apabila mereka ada orang yang makhluk Anda. Dia harus memaksa hati. Kalau tidak memaksa hati, anda harus memasuki. Karena dia tetap dla anak lelaki. Kalau tidak lain karena ada kolam renang untuk kita lelaki-laki. Allah dimaksihati, dia menghidupkan rizki. Dimosyrik, dia menghidupkan rizki. Dikecewakan, dia menghidupkan rizki. Orang-orang tidak sabar ke pengiran. Dikecewakan, disyirik, Sibar, malah. Ada yang menghidupkan pengiran, ada yang menghidupkan pengiran. Menghidupkan pengiran, dia menghidupkan rizki. Jadi sifatnya Allah paling menonjol, lagi-lagi sifatnya, Sibar. Jadi wali-wali ini pengiran, senangannya maksudnya. Belajar ini agak amatir secara kelasnya, tapi tetap wali. Paham ya. Jadi betapa derajat emosi itu, derajat yang luar. Kulau ini termasuk orang halim. Kulau yang berat, dirakat, dia menghidupkan kecewa. Jadi tidak latihan terus. Cuma latihan kulau itu tidak akali, setan itu tidak akali. Kali kulau emosi, tidak terdiksi, kadang tidak tinggal. Ya sangat jelas-jelas. Setan akan menghidupkan kekudu aku. Jelas, aku lali. Ya putuhku itu mengalami, tidak melampiaskan aku. Emosi. Karena sangat kecewa. Nah, lalu yang kedua, emosi itu hanya boleh dalam kebaikan. Misalnya demi hukumnya Allah itu memang harus emosi. Tapi itu pun kalau bisa disiasatkan. Banyak kayak, Mereka menghidupkan. Karena melihat kaumnya, Nabi Musa memang marah betul. Karena itu urusan dengan hukumnya Allah subhanahu Allah. Bapak. 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 Bapak lelad. Bapak lelad. Enak-enak anumpak simak, Anak lelad. Bapak lelad. Anak lelad. Anak lelad. Anak lelad. Anak lelad. Anak lelad. Bapak lelad. Ini solusinya leladzy bareng. Leladzy bareng jari orang-orang. Sipas. Siap leladzy, Kita berkata. Keliru semua kan? Setelah tiga keliru semua. Polisi keempat, menuntun kembali. Iya, itu dimarikannya, dituntun. Terus orang-orang yang benar. Padahal memang papat pilihan. Bapak yang numpak, anak yang nuntun. Anak yang numpak, Bapak yang nuntun. Numpak kembali, perlu menuntun kembali, papat. Salah kembali. Orang-orang yang di mana hakim tidak ada, tapi kan disuruh, tidak salah, tapi itu anti kebuka. Adul itu aku menyuruh. Jadi katanya lagi, masuk belikan kembali, two main Tuạtam direl exam. Kalau tidak mungkinver good, aku mau diri salah komentar lain. Apakah mereka harus pasti selesai komentar lain. stan IRS buat kamu naikan sahaja. sama orang-orang yang parah parah di sini penting kalian menurunkan kalian ingin dengan awal anak, awal cucu itu nomor sici siap yang mungkin nanya konsepnya Poro Nabi yang diulang-ulang kalau konsep nyabari agak kaum Yaa ayuhalladina'amanus biru yang sangat biru, di belakangnya yang sangat biru, mereka sangat sabar enggak sabar, ya diperlukan. Warah fitulanku itu tetap jago hubungan baik. Murobato itu hubungan baik. Wal asri yang mengatakan, wal asri inal insana lafi khusirin lalladzina amanu wa amilu soal jatuh watawassu bilhaqqi watawassu nama hasris. Jadi wasiat paling harus wasiat kelaman nama bahan. Menikulah tanda nama dawi abduh bin apa yang kamu enggak suka ketika banyak teman itu tetap lebih baik ketimbang dengan apa kamu suka ketika aku rajui teman. Misalnya aku mengatuh bujumu. Bujumu berusir. Alasana kau ngomah bebas, tak ada yang menjawab. Terus aku happy. Tidak ada TV sekarepmu, makan sekarepmu. Kesenangan yang seperti ini dengan kondisi mencerahkan istri, kesenangan yang kamu anda senangi itu tidak lebih baik. Aduk tukaran terus tapi tidak di bojo. Apa artinya kayak senang udah bebas tanpa bojo kayak statusnya terpondok. Apa dudok? Kan enggak keren. Gue misalnya mangkel, enggak roken, enggak sobat, serah kancanan. Terus aku happy. Karena enggak bertemanan, aku happy. Tapi kan status Anda ini kan orang yang dijauhi teman atau menjauh dari jauhi abduh bin mas'ud. Anda selalu bertemanan. dan kecewa itu lebih baik. Ketimbang Anda tidak kecewa, tapi tidak bertemanan. Jadi, kecewa kumpul wong itu tetap lebih baik. Ketimbang gue senang, tapi dengan cara putus hubungan dari komunitas. komunitas. Ini penting kalau atur akannya. Dan ini, Abdul bin Mas'ud sebagai sohabat, ini tahu betul. Itu perintah pengirahan yang diperintahkan. Ini maksudnya, ini gue nampak, nampak, wa'atasumuh bi'khablillahi jami'aw, wa'latab. Ajarakullah, bicarakullah, anak-anak, sampai aku pengen para pengirahan. Pilihan itu ada sholat jama'ah di antara. Syed Ali Zainal Abidin, putrani Syed Hussein, itu sering makmum sama lawan politiknya. Jadi, Syed Ali Zainal Abidin sering makmum siang-siang yang dulu rival politiknya. Rival bahkan yang mengecewakan abahnya. Padahal Syed Hussein, kabut dute itu dibunuh. seharusnya Syed Ali itu orang paling dendam karena beliau putrani Syed Hussein, yang abahnya mati, dibunuh, dikar. Itu Syed Ali Zainal Abidin itu orang yang menghilangkan dendam itu semua. Beliau hanya ngaji Quran, mulang. Kalau ada orang bahasi itu enggak mau dengar. Dilalek-lalek. Karena kata beliau, Yuri Sudhoho ini itu hanya membuat saya luka. Terus dia baiknya sering makmum. Bahkan pernah diprotes sama penggemar beliau. Bagaimana Anda makmum sama orang-orang Fasek? Terus dawe saya tali Zainal Abidin Nusalli khalfahum di sunnah fa'inna Rasulullah yakul selu khalfakul libarin wa fajirin. Aku anu tanjik Nabi oleh makmum yang orang soleh yang orang apa lancet. Kira-kira ini pasun apa itu syirin kenapa saya itu sering makmum. Dimana-mana sering makmum. Wiling-miling. Orang itu enggak usah nyaratkan ideal imam kudu apal Quran macam ini benar kudu itu makmum ini benar jadi orang peki yang orang najis orang najis yang wudunya benar cakai sekarang. Jadi dari donator yang wakuf di Dewi yang wakuf di wangli orang-orang yang ada yang akan syarat. Lalu imam itu benar rapal Quran makmum ini benar makmum ini benar dia boleh wujud nengkono anaknya wakif rakuduman jadi imam tetap ada komentarnya bani wakif kalau benar kabih enggak asap tanah wang enggak ngeregani anaknya orang-orang berarti kan nanti lama-lama syaratnya ditambahkan plus keluarga oke nanti negara menyaratkan plus untuk surat beluman orang-orang berarti berarti selatih semuanya semuanya sebab misalkan itu benar orang-orang orang-orang selatih orang-orang orang-orang benar jadi Syed Ali Zainal Abidin buat ini saya tidak menceritakan bisa Islam kalau ini akhiyyai itu barokai orang-orang dendam orang-orang barokai dalail orang-orang dendam orang-orang Syed Ali Zainal Abidin saat itu dendam mereka mati dibunuh bahkan dikincang dipotong kepala mungkin Islam orang-orang di saat ini berkontek perang bersaudara mulai Syed Ali terus nanti akhirnya beliau tahun Syewu Pintan badai buriah halim ini Syed Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad itu yang orang-orang anak saya yang terkenal saya 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 berhati haddad saya banyak banyak kepentingan Syed Abdul Al-Haddad itu kalau ditanya sejarahnya Syed Ali sejarahnya Syed tidak mau jawab padahal itu bahas beliau jadi alasannya begitu yuri sutuh marir rayna marir ilang sejarah di mana bapak saya dibantu marir rayna saya barokak di sana ahli sunnah katanya ngetan buatan carut marut barokak melalek melalek peristiwa paling menyakitkan meskipun kita sampai saya tahu bahwa Syed Hussein itu dibunuh dan kita dendam sampai sekarang mangker luka tapi dilalek lalek lalek caranya lalek gampang kan artinya supaya saya Abdul Al-Haddad saya Biljana saya Syed suhada beliau sudah di surga beliau sudah ma'pan ya sudah lagi-lagi Islam barokak ini itu berkumpul orang-orang alim bisik nilang dan kalau suhon ini fatwa yang tidak main-main jadi harus dilatih orang-orang mentirakan moco samini madduk samini ini lakon yang lain tapi sifat-sifat yang disebut Allah orang api itu apa orang api itu diserok aduh wal kadhim al wad wal afina han in jadi bisa mempert emosi itu gampang apa gampang apa anakku mangel terus eleng sampai Allah yang pengiran saya dibura kemangel nyolong misalnya saya saya usir saya keluarga pengiran itu dinyanya tercolong koruptor tenang kecuali yang mending ini pengiran suka seratus tuntas saya tuntas saya tuntas tapi saya selesai saya tahu orang tahu pernah pernah ini pengalaman pribadi saya nanti pengalaman kecewa sama orang dan melihat dengan mata kepala saat sendiri saya tidak tidak bahkan saya itu tidak mungkin saya melalui di yang saya melalui saya melalui saya lalui teruskan teruskan kemantin sangat ingin saya lalui sampai raih saya melalui saya lalui saya 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 sebagai orang alim saya saya Islam seperti ini jaya itu Barukai Syed Ali Sinal Abidin Orang memaklumatkan Peran Pada zaman ini aku ngomong iltabang Orang Syed enteh Pasti Yajid kuwawso Beliau tidak ada Gwanteng di Amir Rosy Begiatannya beliau ngaji Sedihnya sholat seorang raka'at Nah awak kira-kira enak itu Tolong ngatus raka'at Nah ini itu rapor Nah awak Efra'at itu tidak mesti Tapi kalau beliau 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 Melihatnya murah taruhan Ambil rapi Mustafa Kalo jarang kalau beliau beliau Tapi jarangnya kalo Nilainya skor Gwanteng Nah ini Hisham bin Abdul Malik Salah satu gubernur pemerintahnya Hisham bin Abdul Malik itu Pernah mau tawaf itu Pas mesin beliau itu Karena dia seorang gubernur, itu udah bisa Sangking padatnya, dia tersinggung Sebagai seorang kholifah Ini orang gak ngergani saya Saya ini penguasa Mekah Medina Bareng Syed Ali Jinal Abidin Rawoh Tiangin Bwanteng Harismatik Itu orang tawaf itu berhenti semua Ngati waktu Syed Ali Jinal Abidin Tawaf Tambah tersinggung Itu siapa kok dikasih Ruang seperti itu Terus sayang kholifah saja Tidak Dari Farh Sudhak Mas Yed Itu orang jujur manusia terbaik Dan kalo kamu gak kenal dia Langit dan bumi kenal semua Kecuali anda Hahaha Hahaha Uang ada uang nanti nyingkir Karena ada langit bumi apa Kenal Kecuali anda Hahaha Walhasil akhirnya Farh Sudhak itu di penjara Farh Sudhak di penjara Terus Karena dia ada kerja dikirimi duit Nah Kecuali usaha ini sekitar 40 juta Berapa dinar ya Menanti kalau hitung Nah kisaranya 40 juta Gwobo Satu dinar itu kan sama dengan 4,2 gram Satu dinar itu sama dengan 4,2 gram Woy dikirimi duit Baru Sudhak ketika dikasih uang Beliau bilang Saya muji anda ini ikhlas Jadi tidak usah anda bayar Terus dari saya Saya talis ini lagi din Ini ahlal baik kita ini ahlil baik Tidak punya tradisi kalau ngamal Ditarik kembali Yang pun tidak ngotong di toko Sampai baris itu Jadi cerita-cerita seperti itu itu Banyak sekali Semuanya itu Faktornya ngilangi mangel Ngilangi mangel itu udah lucu Lama ini nanti ngilangi mangel udah lucu-lucu Woy dikirimi ngilangi mangel Ngilangi mangel Maksudnya Ini rombong-lucu nandarannya Karena mereka kecewa Bicuju, Bicluarga 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 selaku tidak hilang hilang, 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 yang penting kalau ada rakan aku mau ngantus kaya ini melakukan itu baru kayak para ulama, para kiai, para sinitan, mawar, itu aku mau ngelak kecewa kalau mau bisa saya dari alijinal abid ini kecewa tidak tidak satu-satunya warisnya dari Nabi Zuriyah, itu kan saya sayyid alijinal abid ini, sayyid al-Husseini tidak ada sayyid al-Husseini kecuali lewat cinta sayyid sayyid alijinal abid ini, andai kan beliau melakukan revolusi terus dibunuh habis orang kakak kandungi alijinal abid sudah meninggal di Nawar Karbal baru kayak beliau sudah dendam, mati sam tenang lahirlah orang-orang alim ada imam zuhri zaman ini ada imam zuhri macam-macam angkatan setelah itu ada orang alim belum lagi kayak, ya banyak lah barokannya ada di bapak kakak nanti konflik sosial bapak kakak nanti, bapak kakak nanti tapi roto-roto gitu sekarang sekali itu ditenani ya kan tadi akan tak baru-baruan jadi, nawa ya, ibal'elina a'menus biru wasa biru warabidu, jadi gue sabar ada yang saya sabar, wafidu dari kata murabatoh, murabatoh itu orang di ujahkan tetap saling terkait. Suami sama istri saling terkait. Anak sama bapak saling terkait. Kiai dan umatnya saling terkait. Murah Batau itu saling ada hubungan. Kuncinya apa? Ya anak kecewa dilek. Kenapa murah batau ada orang menelingi ala ewe? Kan nggak bisa. Solusinya orang ngilingi tetap punya hubungan bagus. Nggak ngelek ngelek ngelek. Ya Allah jina amarus biru wasso biru Nanti kalau Islam ini sudah sampai puncaknya. Saya takut nanti sudah turun. Alamati Islam ini turun. Jawab Abdul bin Masud. Wah ayatul Zalika antas shanaka watu ta'ul arham. Hatta layakhofal honiyu illal fakrof. Wah hatta layak jidil fakir mayaktifu alih. Ini murah kita wali ini Abdul bin Masud. Sombain akhirnya zaman. Orang itu suga itu masih diudah di situ. Dari fakir. Wah hatta anak rojula leskil hajat. Ada orang golek-golek penggawaian. Repot uripe. Wabnu amih waniun. Padahal dua misanan suga. Anaknya paman berarti sepupu. Anaknya pamanmu berarti sepupu atau misanan. anaknya pamanmu berarti sepupu. sepupu atau misanan suga. Mayaktifu alih. Misanan itu tidak peduli. sepupu atau misanan suga. Mereka berarti salah. Tidak ada si melarat yang sombong. Mereka berarti sepupu. Mereka berarti sepupu. Mereka berarti salah. Mereka berarti sepupu alam. Mereka berarti. Paling gampang Dari wali. Ketika di sini banyak hebat. Orang-orang minuman paling disenangi Allah. Banyak minuman yang tersiksa tersinggung terus dilak. Minuman paling disenangi Allah. Banyaknya orang-orang bakal jadi wali. Mereka berarti melakukan sesuatu paling disenangi Allah. Sampai anak-anaknya. Bagaimana? Kalau ingin kalau orang-orang umurnya orang-orang orang-orang umurnya ngajiu ya. Tujuh orang-orang bayam para kawas walaupun apa. Bata jadarannya mulai istirfar mulai sodako yang fikir yang bisa rupanya apa. Tapi misalnya dikatakan ya orang-orang lomong tapi tempramental. Terus. Kalau tidak lomong lomong orang-orang orang-orang yang harus di sini muntah di rumah. Yang harus orang-orang lalatina yang fikir yang bisa rupanya wat Allah. Wal qazimina Al-hoidho wal'afina Allah. Pakai Tew ya lumo, ya gampang ngempet. Ini lumo, ya gampang ngempet. Ini lumo, gampang. Ini kalau cerita dari Nabi-Nabi, saya tidak tahu. Kalau umatnya Nabi Isa, ya kusuh-kusuhnya Nabi. Nabi Isa, ya kusuh-kusuhnya Nabi. Nabi balik ratu gagas pakanan. Ini umatnya jalan-jalan apa? Fajal alina ma'idatam minasamah. Takunulana'idhal diawwalina wa'akhirina wa'ayatam. Jadi mimpin orang mereka. Misalnya kalau Dedy Kiai senang mayoran. Suara-suara itu keranjinan, karena mayorannya takut. Akhirnya sudah ada yang kusuh-kusuhnya sering mayoran. Misalnya kalau Dedy Kiai siuhut, tak latih merawat. Makanannya mau uyah, sudah putih-putih. Jadi muridnya yang protes. Sekali-kali. Jadi menurut saya, kusuh-kusuhnya tidak diraksan yang menuntut mayoran. Tidak sering mayoran yang menuntutnya. Umatnya Nabi Isa dilatih tirakat terus. Tapi suara-suara bosan untuk tirakat. Sekali-kali itu. Anjil alihna wa'idatam. Tidak sering mayoran. Tidak sering mayoran di awalina wa'akhirina wa'ayatam minkan. Tidak sering mayoran. Kudohan yang berlaku, kudohan yang berlaku. Bocah sirik lompat ya. Tidak tirakat terus. Suara-suara terus kepingin lebih. Menuntutnya lebih. Kali-kali, Pak makan enak. Boleh pitik atau nyati. Langusnya mok dan latih makan enak. Terus gochak makan kangkung. Biasanya enak kok kangkung. Jangan ini menusul. Akhirnya tetap. Senangnya itu nuntut. Dari sekian ceritaku Allah mengandalkan Nabi Muhammad mengatakan ke ahli kita di antunazila alihim kitabam minasamai. Dari Allah mengatakan Musa agar minta. Musa pernah dimintai lebih daftar ketimbang itu. Lebih menyulitkan ketimbang yang engkau dimintai. Mengatakan mereka menuntut genera Allah. Tidak ada yang menuntut. Menuntut awamu Dewi itu benar. Aku pun mengatakan. Awamu Dewi tuntut. Kalau awamu yang tuntut, oke. Kalau ada yang ngajik, kan gampang kan. Dari daftarnya itu gampang. Kalau awamu rambut tuntut, meditam tetap, emosinan tetap, temprenan tetap, aku senang. Karena dia menjadikan suarga. Ini karena kan ada prosedur kan. Karena kan ada ada aturan kan. Kalau SMA ada aturan, sehingga suarga tidak usah. Pahamu. Tentu suruh-suruh ini sampai hilangnya. Jadi sejarah Islam seperti ini Barokai Wali Songo, Barokai Wali-Wali Disir, sampai Barokai Nabi menempat emosin. Termasuk penduduk Mekahice. Itu gara-gara Nabi ditawani Malaikal Jibal, Malaikat Gunung, sampai di pergi. Nabi Rauleh. Ampun pergi, Malaikat Gunung. Isowai Bapakera Iman. Tapi anaknya Iman. Lagi-lagi Islam yang ini Yubbarokai Wali-Wali Yubbarokai Nabi. Yubbarokai Nabi. Alhamdulillah ini untuk menczy sindClare치를 ponsel anda. Pada masa tidak ditakan yang berumur Al-Fatah Islam dan warterannya... Selamat pagi. Selamat pagi Terima kasih.